Keluhan serupa juga disampaikan Ketua BEM Universitas Jenderal Sudirman dirapat dengan pendapat bersama Komisi 10 DPR. Ia menyebut kenaikan UKT di Universitas Jenderal Sudirman mencapai 500%. UKT di unsur ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300-500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari fakultas peternakan, itu yang sebelumnya 2.500.000 rupiah, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut, ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut, diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya, untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami.